Halo assalamualaikum jumpa kembali bersama saya di srcvlog hari ini saya mau masak ya masak lagi disini menunya ada ikan bandang juga ada tempe mau diapain saya mau sambelin aja ya saya mau sambelin disini bumbunya seperti biasa ada cabai keriting ada cabai rawit juga ada jahe ada bawang putih ada bawang merah ada tomat hijau juga tomat merah ada daun jeruk Hai disini saya pakai cabai keritingnya itu sekitar 15 buah ya cabai rawitnya sekitar 7 buah Hai bawang putihnya tiga siung bawang merahnya lima buah dan jahenya satu ruas saja Hai bumbunya nanti ini semuanya dihaluskan kecuali tomat hijau Hai daun jeruknya cukup disobek-sobek ikannya nanti digoreng terlebih dahulu juga tempenya Hai selanjutnya Hai selanjutnya Mari kita masak Hai disini sudah saya siapkan minyak saya panaskan minyak buat goreng tempe juga ikannya ya saya mau goreng tempenya terlebih dahulu di sini menggorengnya menggunakan apinya jangan terlalu besar ya supaya matengnya merata Hai jadi atas bawah tuh mateng semua dan terkena minyak semua jangan lupa dibolak-balik ya nanti ini baru dimasukkan nah dibolak-balik supaya tidak gosong Hai kalau ada yang bertanya kenapa kok tempenya segitiga ya di sini banyak bentuk tempe gitu itu beraneka ragam ada yang segitiga ada yang panjang ayang otak tipis Hai dan ada yang empat persegi panjang Hai macam-macam Hai bentuknya hai 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 ini sudah mulai kering ya boleh kita angkat hai 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 kita mulai goreng ikannya hai 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 kita tunggu sampai bawangnya menguning baru dibalik balik ya supaya tidak hancur hai 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 ini bawahnya sudah mulai menguning ya kita balik supaya tidak gosong dan supaya mateng merat telan-telan baliknya ini sudah mateng ya sudah mulai kuning itu udah mateng sempurna kita angkat dan diriskan selanjutnya kita tumis bumbunya kita tumis sampai harum ya sampai matang supaya masakan kita tuh awet supaya tidak cepat basi kita tumis dengan menggunakan minyak secukupnya minyaknya minyaknya disini saya kasihnya lebih banyak ya supaya mateng sempurna Hai daun jeruk jangan lupa dimasukkan supaya harum Hai dan na anisnya juga berkurang tetap dibolak-balik digongseng-gongseng supaya tidak gosong masukkan juga tomat merah Hai sama tomat hijaunya kita cemplungin bareng disini kita aduk-aduk kita masak supaya mateng ini wujudnya bentuknya atau penampakannya sudah berbeda ya tandanya bumbu kita sudah mulai matang tambahkan garam secukupnya penyedap rasa penyedap rasa ini secukupnya juga menurut selera ya disini saya tidak matokin Hai kaldu bubuk juga secukupnya disini saya tidak mematok untuk penyedap rasa harus pakai apa tidak sesuai selera saja Hai tambahkan cabai merah yang dipotong-potong ini cabai yang besar tadi itu saya potong-potong ya buat pemanis saja Hai masukkan tempenya Hai juga ikannya Hai terus kita aduk mix kita aduk-aduk bolak-balik oper kanan oper kiri atas bawah supaya tidak gosong Hai supaya bumbunya meresap ke dalam Hai ikan juga ke dalam tempenya jadi tuh di dalamnya itu berasa-berasa bumbunya ya enggak enggak ada di enggak cuma di luarnya aja jadi bumbunya tuh nyampe meresap ke dalam masak dengan api kecil karena semua bahan sudah matang dikoreksi rasa yang kurang boleh ditambah Hai ini bumbunya sudah menyatu ke ikan juga ke tempenya ya sudah meresap sudah nempel tandanya masakanku sudah matang siap untuk disajikan ini dia masaku hari ini bandeng tempe bumbu balado bumbu balado tomat hijau buat sahabat semua selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat dan menambah koleksi resep masakan sahabat semua terima kasih atas support juga dukungannya jangan lupa like comment share juga subscribe yang baru menemukan channel saya sukses selalu untuk kita semuanya assalamualaikum selanjutnya